Halo semuanya welcome back di work from home series DRF channel on YouTube masih bersama Ryan Philbert dan di vlog kali ini juga banyak pertanyaan yang masuk karena khawatir dan lain sebagainya sehingga meminta saran mempertahankan keuangan di kala krisis itu kira-kira harus seperti apa ya itu adalah beberapa WA-WA masuk belakangan ini banyak menanyakan hal tersebut dan kalau Anda juga ingin memberikan pertanyaan ataupun bertanya bisa add WhatsApp saya di 089 777 13 713 so kita semua mengetahui bahwa perlambatan aktivitas di sekitar kita saat ini sudah mulai terasa lockdown atau tidak kita melihat bahwa tenan di mall dan pasar sudah tersisa 50% yang buka dan sepertinya akan semakin banyak yang memilih tidak buka yang mau belanja takut untuk keluar rumah di samping juga diminta stay at home Anda juga stay at home bukan yang mau buka demi masih bisa berdagang tapi ternyata pas buka sepi tapi juga ingin bertahan di kalah sulit sehingga mereka berusaha untuk terus berdagang teman-teman saya yang hidupnya dari pariwisata mulai mendapatkan masalah besar karyawan diminta dirumahkan untuk 3 bulan ke depan tanpa dibayar ini seperti teman-teman yang bekerja di hotel di Bali aktivitas penerbangan juga dihentikan ada mas kapal yang sudah menghentikan total untuk kegiatan penerbangannya mereka terbang mereka rugi tidak terbang mereka rugi overhead juga yang jasa traveling ke area Hongkong dan China sudah lebih dulu mati suri kenapa? karena sebelum ada pandemik ini juga Hongkong sudah melakukan demonstrasi berjilid-jilid hingga masa menduduki bandara bandara terhenti penerbangan tertunda ada flight yang baru mau mendara tiba-tiba harus kembali lagi jadi sufferingnya sudah lebih panjang nah bila kondisi ini berlanjut maka pertanyaannya hanya tersisa satu apakah Anda dan saya masih memiliki cukup ketahanan keuangan sampai pemulihannya nanti terjadi semakin panjang pandemik ini berlangsung maka semakin lama juga recovery bisa terjadi kita selalu berharap pemerintah dapat menyelesaikan secara kebijakan makroekonomi dan menjadi tugas kita semua kepada diri kita masing-masing untuk mempertahankan mikroekonomi makro itu kepada kebijakan fiskal dan monitor untuk menstabilkan perekonomian sedangkan kalau mikroekonomi lebih kepada permintaan dan penawaran atas diri kita dan terhadap keluarga kita terhadap kebutuhan diri kita jadi apa yang mau kita sampaikan pada vlog kali ini mempertahankan keuangan di kalah krisis sebenarnya ada beberapa bagian yang sudah kita bahas pada vlog-vlog yang lain maupun ketika saya wawancara maupun juga ketika saya membuat podcast namun saya akan coba kembali mereminder dan juga membuat ringkasannya kepada Anda ada beberapa step yang bisa kita ambil agar kita bisa bertahan dalam kondisi mendekati krisis atau pemulihan dari krisis yang pertama adalah berhitung ulang dan melakukan pengalihan dalam gadget kita, dalam gadget Anda, dalam gadget saya ada mode yang disebut dengan Ultra Saving Power Battery dimana ketika kita memilih fitur tersebut maka handphone akan disetting pada fungsi utama yaitu terima telepon dan telepon keluar terima SMS dan SMS keluar bahkan pada beberapa gadget mengubah warna layarnya menjadi hitam putih atau monochrome dan mematikan seluruh fitur untuk mempertahankan dua fitur utama yang paling penting dari handphone Anda sama dalam kehidupan kita, ambil kondisi pada saat ini adalah kondisi paling Ultra Saving Power Battery pada masa saat ini yaitu kembali pada fokus sandang pangan dan papan mungkin pangan sandang papan ingat gajah pun akan mati kalau tidak makan bila Anda kehabisan arus masuk dan harus memiliki arus keluar secara keuangan sekaya apapun akan mati segera pangkas kebutuhan yang tidak perlu tapi sebelum itu harus berhitung ulang kesulitan dalam menghitung gampang caranya ambil seluruh pengeluaran 3 bulan terakhir buang semua yang menjadi kebutuhan yang bukan utama dari nilai kebutuhan Anda secara Ultra Saving Power Battery yang Anda temukan kalikan 6 bulan, itulah tujuan utama Anda pada poin pertama yaitu berhitung ulang dan melakukan pengalihan yang bisa dialihkan ke tempat yang lebih sederhana lebih murah Anda alihkan yang bisa Anda hitung ulang, Anda hitung ulang kembali nah di bagian kedua adalah berhemat lebih baik daripada mencari-cari maksudnya apa? seperti yang saya selalu katakan pada banyak vlog dan juga wawancara cara terbaik melewati kondisi yang tidak menentu adalah jangan menambah hal yang tidak menentu selanjutnya maksudnya banyak orang mencari pekerjaan tambahan ketika mulai merasa kekurangan tapi percayalah mencari hal baru adalah suatu ketidakpastian baru lebih baik fokus pada efisiensi jadi kembali ke step nomor 1 setelah nomor 1 dan 2 ini dilakukan dan ternyata masih gagal maka kita akan masuk kepada step yang ketiga step yang ketiga disebut dengan online mindset bila pada fase 1 dan 2 tetap tidak mendapatkan nilai efisien yang sesuai dengan uang yang Anda miliki hari ini maka ambil langkah mengonline-kan usaha dan pekerjaan Anda ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan penghasilan secara online berjualan online melalui marketplace tapi tolong jangan jualan hal yang sensitif yang perkeruh masalah misalnya Anda menjual masker menjual hand sanitizer dengan harga yang gila-gilaan kenapa? karena dalam kondisi yang sulit ini kita perlu bekerja sama sebagai sesama manusia untuk saling tolong-menolong jangan berubah menjadi predator karena fungsi dari manusia ini adalah hidup secara sosialisasi untuk bisa saling menolong ya meskipun kita juga bertahan untuk hidup tapi ya memang kabar buruknya adalah secara online pun Anda tetap harus mulai belajar makanya step ketiga ini harus Anda ambil ketika nomor 1 dan nomor 2 Anda mentok kalau misalnya produk bisa dijualan online melalui marketplace kalau secara jasa bagaimana? mengakses website freelancer di Indonesia dan dunia banyak sekali pekerjaan berbentuk jasa yang memungkinkan untuk Anda ambil misalnya Anda menjadi penerjemah jasa pengetikan ulang menulis artikel membuat desain sesuatu dan lain sebagainya ini adalah masa Anda bisa membangun usaha online yang memiliki risiko lebih kecil dibandingkan kegiatan yang lainnya oke nah masuk ke nomor keempat pada poin keempat pada poin keempat Anda lakukan restrukturisasi hutang hutang adalah kewajiban Anda hal yang paling merepotkan dalam hidup adalah ketika kondisi sedang tidak kondusif argo Anda terus jalan untuk dibayar termasuk hutang-hutang Anda oleh karena itu kiat untuk merestrukturisasi hutang saya bagi menjadi 4 step step pertama negosiasi hutang diperpanjang sama ada arahan dari Bapak Presiden untuk bisa melonggarkan kredit tapi ingat kalau Anda tidak termasuk ke dalam kriteria yang bisa dilonggarkan ya Anda harus mencari jalan yang lain perhatikan baik-baik asal jangan ambil secara generalisasi bahwa yang mana yang dimaksud oleh informasi dari Presiden sebelumnya negosiasi hutang diperpanjang 1 tahun menjadi 3 tahun 3 tahun menjadi 5 tahun kalau itu pun boleh kalau tidak bisa masuk step kedua lunasi hutang lebih dulu dan hitung ulang kebutuhan Anda kenapa harus hutang terlebih dahulu dikempelang aja jangan dibayar iya boleh sih kalau memang Anda tidak merasa itu justru menjadi stres banyak orang yang memang bukan bermental bandit memang niatnya adalah hutang untuk dibayar ketika dalam suatu kesulitan dia tidak bisa bayar alhasil dia jadi stres mikirin hutangnya hasilnya justru malah sakit jangankan suruh ngempelang hutang tapi untuk bayar tidak mampu saja menyatakan tidak mampu pun tidak berani oleh karena itu ini berarti tidak cocok untuk dikatakan yaudah nggak usah dibayar kabur aja itu bukan suatu keputusan yang baik karena hutang harus dibayar kalau tidak mau bayar itu masalahnya menjadi masalah panjang tapi kalau mau bayar tapi tidak punya uang beda kondisinya sehingga step kedua adalah tetap harus lunasi hutang terlebih dahulu hitung ulang kebutuhan Anda step ketiga jual aset yang Anda miliki untuk menutupi hutang sorry to say step ketiga ini terasa menyakitkan tapi kalau memang Anda niat untuk bisa menyelesaikan masalah Anda hari ini ya Anda harus selesaikan saya pernah dalam kondisi kondisi keuangan saya tidak baik pekerjaan saya sedang tidak baik pada saat itu hutang saya banyak ditambah dengan hutang yang ada dari sekitar saya membuat saya harus menyelesaikan sekuat tenaga dengan melego aset-aset saya tapi apa dampaknya mulai hari itu saya bisa merestrukturisasi hutang dan hari ini saya terbebas dari hutang-hutang jangka panjang jadi saya hari ini cuma tinggal masalah bagaimana caranya menghitung pasif income saya untuk kehidupan saya hari ini lebih ringan daripada saya harus menghadapi hutang-hutang yang bermasalah oke nomor empat pinjam uang dengan bunga yang lebih ringan dan tutupi hutang Anda yang berbunga mulai dari yang paling tinggi step keempat ini adalah tips yang paling terakhir dari merestrukturisasi hutang ya jadi empat poin ini semoga Anda bisa keluar dari keuangan Anda yang buruk mungkin Anda kekhawatiran Anda dengan adanya video ini Anda bisa mendapatkan pencerahan yang lebih baik agar bisa mempertahankan keuangan Anda dikala hampir krisis ataupun krisis ataupun sekarang sudah keluar dari krisis Anda silahkan putuskan sendiri itu bukan menjadi hak dari saya untuk menjustifikasi semoga Anda bisa baik-baik saja dan bisa menjadi lebih baik di kemudian hari dan kalau Anda mau berkenalan dengan saya saya dengan Ryan Philbert senang sekali bisa menerima WhatsApp pertanyaan keluhan kritik saran dengan tangan dan kaki yang terbuka at WhatsApp saya di 089-777-13713 setiap minggunya kita selalu memberikan insight secara kecerdasan finansial di YouTube channel RF channel so stay tune di RF channel dari saya Ryan Philbert salam investasi untuk Indonesia selamat menikmati